Intro Ya, konten pertama gue yang sidak usaha subscriber atau viewer gue Ternyata mendapatkan respon yang cukup baik ya Nah, gue kan ngebuka kolom komentar di pin komen siapa yang mau gue datengin gitu kan Tapi gue datengnya mendadak dan gue bakal review jujur cuy Dan ternyata ada yang berani, namanya seafood abil Jadi katanya silahkan dateng dan review sejujur-jujurnya Silahkan dateng dan review sejujur-jujurnya Kita langsung turun aja kali ya Gue gak tau sih nih yang punyanya, lo yang nonton video gue gue gak tau sih Lo yang punyanya ikut jaga disini apa enggak Tapi gue pengen cobain aja nih usaha lo Keliatannya sih enak ya, ratingnya bagus, komennya juga oke-oke Positif banget sih ya, positif review banget Ya cobain aja apakah rasanya sesuai dengan apa yang orang review di Google Let's go Seafood abil 88 Bekasi Seafood abil gak sih? Mas, mau makan disini, disi syuting boleh sama sih? Oh, bisa Ini menunya ya mas ya? Iya Oke Masnya yang punya? Ada Oh, di dalam Oke Udah nyampe di seafood abil ya Menu tambahan, oh menu tambahan Gue mau liat menu utamanya dulu lah Kerang, minuman gue kayaknya makan udang sih Udang kayak asik nih, meh? Iya Ini kondisi lagi hujan kayaknya ya, kalau udang-udangan sih oke sih nih Sama ikan kayaknya nih Kepiting telur tuh apa maksudnya mas? Ada telurnya doang? Ada jantan Oh, adanya jantan? Yaudah, kepiting jantan deh satu mas Biasanya orang paling sering beli apaan mas? Paling masakannya? Yang paling, ya yang paling orang suka gitu biasanya disini Paling ikan bakar Ikan bakar Ikan bakarnya apa biasanya? Ikan bakar Ayam-ayam bisa, udang-udang bisa Ayam-ayam paling sering dibeli? Apa enggak? Iya, ayam-ayam Kalau ikan bakar hanya banyak Ya, boleh deh Ikan ayam-ayam Udang pacet deh Udang pacet Udang pacetnya dia apa ini? Kalau yang udang pacet tuh? Udang pacet Udang pacet saus padang Udang pacet saus padang Minumnya apa? Lu mau apa, Dem? Yang paling aman? Teh anget Es teh manis Es teh manis Satu, teh anget satu mes Nah, akhirnya makanan gue udah dateng ya Gue tadi udah pesen apa aja yang katanya paling enak Yang ada di seafood abil nih Jujur gue tertantang Dan ini gue ngeliat menu yang ada di hadapan gue Dan gue belum cobain Tapi udah keliatan Tempting banget sih cuy Asli Gue ngiler sih ngeliatnya Tapi kita gak tau rasanya Kita harus coba dulu Gue minum teh anget dulu cuy Karena lagi hujan juga di luar nih Iya kan? Bismillah Oke, disini gue udah pesen Jadi ini menu-menu yang kata masnya sih Ini best seller ya Yang paling oke-nya lah nih Yang gue cobain disini Ada pedang Saus padang nih Kalo gue lihat disini ya Terus ada ikan bakar ayam-ayam Ini yang katanya ikan bakar tuh paling laku Dan yang paling lakunya lagi tuh yang ayam-ayam Makanya gue pengen cobain ikan bakar ayam-ayam Terus disini juga ada kepiting Kepiting jantan Dan ini gue pesennya kepiting jantannya Yang dilumurin pake salted egg cuy Gue pengen cobain mungkin dari udang dulu nih udang Oke, gue pengen cobain udangnya dulu Gue menesan nasinya seporsi dulu cuy Ini pake nasi ya gue Karena nanti abis ini Dimas Kalo udah selesai syuting baru kita nabar Ya kan Jadi Dimas sabar ya Dime Sabar ya sabar ya Liat tuh sausnya kental-kental gimana gitu cuy Tuh Ini sih tadi pas gue liat proses masaknya sih Boleh dah cuy Ini aromanya sih cukup kurang ajar ya Terus ini juga keliatan udangnya tuh fresh Liat tuh Gue sarang bawa botol Dia netral Bismillah Oke kita coba dulu dari udangnya Gue mau coba bumbunya dulu Let's go Lujur ini bumbu saus padangnya bold banget Rempahnya bener-bener dari bawang bombaynya Sambel-sambelnya Pedasnya gitu ya Dapet tapi masih bisa gue kontrol Cuman gue gak tau ya Kalo gue gadoin dong ini Agak terlalu kuat di gue Cuman gue bakal coba dia pake nasi makanya Dan ini gue coba pake udangnya Liat nih udangnya Gila ini gendut-gendut gimana gitu Dan keliatan fresh cuy Karena ini Tuh dia gak nempel sama cangkangnya cuy Tuh Bener-bener masih Apa ya Chewy-nya masih dapet Gue coba ya Let's go Wah enak-enak Dia saus padangnya emang dibikin agak lebih strong Tapi ketika lu makan gini Udangnya gini nih Ini kan ada saus padang-saus padangnya gitu ya Apa namanya Sedikit saus padangnya Akan cukup membuat udangnya terasa Bener-bener udang saus padang gitu cuy Jadi gak perlu yang lu serok gitu loh Karena ini saus padangnya sendiri Menurut gue udah strong Nah jadi makan udangnya gini aja Ini udah sangat terasa saus padangnya Let's go Sangat lembut Dan masih kenyal Terasa banget freshnya Untuk udangnya Gak ada bau amis Udangnya Tuh Dan dia tuh Udah dibersihin ya Dan bagian atas ini kan Biasanya suka ada kotorannya ya Ini udah dibersihin Sampai bersih Oke menu berikutnya Yang bakal gue coba Ini kepiting nih kayaknya masterpiece-nya nih Jadi gue taruh di akhir Gue bakal coba Ikan Ayam Ayam bakarnya dulu Oke ini dia Ikan Ayam Ayam bakar Ikan bakar Ayam bakar Dan gue emang tau nih Ikan ayam-ayam ini Tipe ikan yang suka dibakar Kalau lagi Pes tahun baru sih Biasanya di supermarket nih Kalau lagi menjelang tahun baru Ikan ayam-ayam tuh Yang paling banyak dipajang Dan emang ini ukurannya Dia tipenya gede gitu Ini ikan laut nih Uh dagingnya cuy Uy Fresh Kelihatan nih Tuh Cobain ya Ini bumbunya dia pake bumbu kuning Coba cuy Tuh enak Enak-enak Kita colek ya Lihat ya nih Ini demuk banget ya Dagingnya Lihat tuh Kita ambil ya Set Uh Lihat tuh Moist-moist gitu tuh Dalamnya Gila-gila Kita coba ya cuy ya Jangan usah pake apa-apa dulu ya Bumbunya polos-polos gini Let's go Hmm To be honest Ini ikannya fresh Bumbunya ngeresap sampe dalem Dan dalemnya Dan dia matang sempurna Jadi di dalemnya juga masih terasa moist cuy Ini di dalem lo tuh kayak penuh gitu lah Ini masih panas cuy Mantep banget asli Wah tapi gak bisa Gak bisa Ini harus pake sambel ini nih Kita siram lo Pake jeruk limung Satu disini Kenapa tidak disambelnya semua Poin positif yang gue notice dari teknik ngebakarnya ini oke banget cuy Katang sempurna liat ya Ini gak ada yang mentah Tuh Gak ada yang nempel-nempel gitu loh dagingnya Jadi pas dicopot tuh bener-bener copot dari tulangnya dengan mudah Dagingnya kenyal lembut juga Gue gak ngerasa dari tadi gue makan ada kayak rasa pait-pait gosong gitu loh cuy Wah kalo ini udah kayak gini mah udah surga nih cuy Tantri kemud let's go Gila enak banget Oke mana berikutnya Gue bakal cobain kepiting telur asin Ini dia kepiting telur asin Kalo gue liat tadi ini cara pembuatannya Wuh kepitingnya fresh Fresh nih kepitingnya seriusan No Liat dagingnya Dagingnya putih banget Mois Tuh Dan ini gak lembek Tuh kenyal dagingnya sumpah Kepitingnya fresh Gue harap emasnya ini gak cuman karena gue dateng Tapi ini selalu menjadikan yang fresh yang gue harap ya Liat ya Tuh daging kepitingnya Let's go Tuh enak Sumpah enak Kepitingnya kenyal Ada tekstur cuy Tapi juga sopan lebut gitu cuy Kayak melesat di Selasa lili itu kayak Dan salted eggnya Ini kental dan bold Gue suka rasa salted eggnya Gak kalah sama rasa kepitingnya cuy Bener-bener masih beserat Masih kenyal Masih terasa tebel Gak loyo ya daging kepitingnya Dan ini gak ada bau amis dikit pun Ini udah pasti fresh yakin gue Liat ya Let's go Ini tipe salted eggnya juga yang kental Terus agak pedas Pedas apa ya Gurih manis rasanya Bener-bener ngecoating si kepitingnya dengan rata Nih ya Tuh dagingnya Ini bagian badannya nih Kita buka Surprise Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi Sebenernya untuk salted eggnya Yang baru gue ngeh ya Kurang apa ya Kurang ngekick Rasa telur asinnya ya Bumbunya tapi overall oke Permainan gurih manisnya balance Tapi untuk taste Telur asinnya agak kurang Keluar dikit Tapi overall ini gue kepitingnya kayak Apapun yang tadi gue sebutkan Kayak termaafkan anak Karena kepitingnya Terus banget Saatnya kita rating aja langsung ya Untuk udang Kaus padang 9 dari 10 Habis itu untuk ikan Ayam-ayam yang bakarnya 9,5 dari 10 Apa kepitingnya juga 9,5 dari 10 Ini gue bakal kasih 10 dari 10 Kalau dia rasa telur asinnya Agak keluar sedikit Menurut gue rasa telur asinnya Agak kurang keluar sedikit Tapi overall Ini sangat worth it Dan sangat layak Buat lu coba cuy Oke ini tampilan gue Udah makin kayak gembel Karena gue menderin rambut Akan gue udah kayak gini tuh Oke segitu aja video gue kali ini Sampai jumpa di video obi kita Sehat selalu Taplah bernapas Walau tidak berguna Bye Mas Adi Jadi ini yang Mas apa Mas datang ke Seafood Abil 88 Silahkan review sejujur-jujurnya gitu ya Oke saya review nih mas Menurut saya Makanannya Emang enak banget Fresh Bener-bener fresh Semoga Ini kualitasnya dijaga terus mas Jadi Apa namanya Jangan Pokoknya jangan Karena saya datang gitu ya Semoga Semua konsumen Emang fresh Gini terus mas Soalnya enak banget terusan Kalau udang sih Emang begitu terus Sama kepiting Oh iya Berarti emang Ini kepitingnya juga Aduh Dalamnya masih kenyal Sih lembut Enak banget Udangnya juga Kenyal-kenyalnya dapet enak Bumbunya enak Semuanya oke sih mas Udah approve dari saya Pokoknya Emang pantas Masnya berani nantang Emang enak ternyata ya Emang teriak Ini masnya yang Punya apa gimana Iya yang Oh masnya punya Hebat banget nih Oh iya Berarti ini Si putin juga udah halal ya masnya Halal Udah gak pake angciu Gak pake angciu Halal Berarti buat obat muslim Silahkan dateng Tidak perlu worries lagi Ajar aja langsung Recommendis dari gue Bukanya tiap hari mas Tiap hari Tiap hari Dari jam Jam 3 Dari jam 3 Sampai jam Sampai jam 12 malam Sampai jam 12 malam Jam 3 sampai jam 12 malam Udah ready di ojek online mas Udah Udah ready di ojek online Pokoknya Lu cobain Kalau gak enak Lu subscribe gue Saya udah mau Oke mas Thank you banget Makannya enak Semoga usaha sukses terus ya Oke deh mas Nanti kita Saya mampir-mampir lagi Kalau ke Bekasi ya Thank you banget mas Sip